Terima kasih telah menonton! Dan persyaratan tumbuh untuk identifikasi tanaman sayuran sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya topik belajar kita kali ini adalah persyaratan tumbuh tanaman sayuran namun sebelumnya marilah kita berdoa sesuai agama kalian masing-masing berdoa mulai Selesai? Oke kita lanjutkan Bagaimana kabar kalian? Sehat saja kan? Tujuan pelajaran kita kali ini adalah melaksanakan identifikasi tanaman sayuran dan persyaratan tumbuh sesuai standar tanaman dan memiliki rasa syukur Terima kasih telah menonton! 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 Jamur Masih ingat kan? Untuk memperoleh kompetensi Religius KI 1 Anda harus meyakini anugerah Tuhan Pada pembelajaran Produksi tanaman Daluran sebagai amanat Untuk kemaslahatan Selain itu diharapkan Anda Menyukuri sumber daya alam Seperti keaniragaman Tanaman sayuran Sebagai karunia Tuhan yang maizah Dalam rangka pemenuhan Kebutuhan pangan Bagi umat manusia Ada pun manfaat Dan prospek mempelajari Tanaman sayuran Mengingat Bahwa Sayur merupakan salah satu Kebutuhan pokok Yang Digunakan untuk Memenuhi kebutuhan Isi masyarakat Sehingga Banyak petani Yang memanfaatkannya Sebagai peluang bisnis Yang cukup menguntungkan Bahkan sekarang Banyak petani-petani muda Yang mulai Berbisnis Di bidang pertanian Terusnya Hortikultura Ada lima kunci sukses Budidaya tanaman sayuran Yaitu Pemilihan bibit Pupuk dan Pengumpukan yang tepat Pengolahan tanah yang benar Air dan sistem Irigasinya Serta Pengendalian Hama dan penyakit Jika Kelima-limanya Anda kuasai Insya Allah Akan sukses Sebagai petani Sayuran Kita lanjutkan Pada materinya Yaitu Persyaratan tumbuh Tanaman sayuran Ada Beberapa Tanaman Sayuran Yang dicontohkan Pada kegiatan Belajar kita kali ini Yang pertama Bayang Cocok Ditanam Pada hampir Setiap jenis tanah Dan dapat Tumbuh Sepanjang tahun Dengan ketinggian Sampai dengan Seribu MDPL MDPL adalah Meter Dari permukaan Laut Untuk daerah Kita disini Baritu Timur Mungkin sekitar Kurang dari 100 meter Jadi termasuk Dataran rendah Waktu tanam Bayam yang baik Adalah Awal musim Hujan Antara Bulan Oktober November Atau Pada awal Musim Kemarau Antara bulan Maret April Bayang Sebaiknya Ditanam Pada tanah Yang Sempur Dan cukup Sempur Dengan Pisaran pH 6 Sampai 7 Berikutnya Berikutnya Kangkung Kangkung Kalian masih kenal Dapat tumbuh Dan Berproduksi Dengan baik Di tataran rendah Sampai dataran tinggi Pegunungan Sampai Kurang lebih 2000 DPR Dan Diutamakan Lokasi Lahan terbuka Atau mendapat Sinar matahari Yang cukup Tetapi Jika Tempat yang terlindung Salaman Kangkung Akan tumbuh Memanjang Tetapi Agak kurus-kurus Begitu Ada dua jenis Kangkung air Dan kangkung Darat Kangkung air Membutuhkan Tanah yang Banyak Mengandung Air Dan lumpur Misalnya Di rawa-rawa Perjauan Atau kolam-kolam Pada tanah Yang kurang air Atau keringat Tanaman Kangkung air Pertumbuhannya Akan kecil Dan lambat Serta rasanya Menjadi Keliat Atau kekelat Kangkung Darat Mengendali Tanah yang Tanah yang Syukur Gembur Banyak mengandung Bahan organik Dan tidak Mudah Mengenang Pada Tanah yang Becek Akar-akar Dan batang Kangkung Darat Akan mudah Membusuk Berikutnya Bawang daun Atau Daun bawang Bawang daun Bawang daun Cocok Tunggu Di dataran rendah Maupun dataran tinggi Dengan ketinggian 250 Sampai 1500 Menter Dari Permutan Laut Meskipun Di dataran rendah Anakan bawang daun Tidak terlalu banyak Di dataran rendah Dengan surah Hujan Ini 150 Sampai 200 Miltr Per tahun Dan suhu 18 Sampai 25 Derajat 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 Untuk pertumbuhan Bawang daun Tanaman ini Mengendaki pH Netral Atau Antara 6,75 Sampai 7,5 Jenis tanah Andosol Atau bekas Lahan gunung Berapi Atau tanah Lempung Yang Berpasir-pasir Berikutnya Tanaman Katuk Atau Katuk Mempunyai Daya Adaptasi Yang Luas Terhadap Kelingkungan Di daerah Tropis Dapat Tunggu Dan Berproduksi Dengan Di dataran rendah Sampai Dataran tinggi Tanaman Katuk Toleran Terhadap Kondisi Seduk Sehingga Cocok Ditanam Di Lahan Pekarangan Kelingkungan Yang Paling Ideal Untuk Membudayakan Katuk Adalah Daerah Yang Sudara Berkisar 21 Sampai 32 Deraja Celcius Dengan Kelembaban Antara 50 Sampai 80 Persen Daerah Kita Ini Cocok Di daerah Sekitar Kalimantan Cocok Dan Bisa Dijikan Pakar Pakar Pembatas Tanaman Katuk Toleran Terhadap Berbagai Jenis Tanah Hampir Semua Jenis Tanah Cocok Ditanami Katuk Untuk Dapat Hasil Yang Optimal Taman Ini Membutuhkan Tanah Yang Syukur Gembur Banyak Mengandung Humus Berairasi Dan Berdainase Baik Serta Mempunyai Keasaman Atau PH Antara 5,5 Sampai 6,5 Jendron Agak Sikit Asam Di Kalimantan Bajok Satu Berikutnya Hubis Pada Umumnya Ditanam Di Daerah Yang Berhawat Keju Di Dataran Tinggi Antara 800 Sampai 2000 Meter Dari Permukaan Laut Bertipe Iklim Basah Namun Terdapat Pula Varietas Yang dapat Ditanam Di Dataran Rendah Atau Sekitar Di 200 Meter Permukaan Air Laut Pertumbuhan Optimum Yang Dapatkan Tanah Yang Banyak Mengandung Humus Gembur Moros PH Antara 6 Sampai 7 Waktu Tanam Yang Baik Untuk Menanam Kubis Yaitu Pada Musim Jujan Atau Awal Musim Kemarau Namun Kubis Dapat Ditanam Sepanjang Tahun Dengan Pemeliharaan Yang Intensif Yang Keenam Selada Baik Di Dataran Tinggi Gunungan Di Dataran Mendah Pertumbuhan Optimal Pada Tanah Yang Sukur Banyak Mengandung Humus Mengandung Pasir Atau Lumpur Suhu Yang Optimal Untuk Tumbuhnya Antara 18 Sampai 20 Dragat PH Antara 5 Sampai 6,5 Waktu Tanam Terbaik Adalah Pada Akhir Musim Hujan Walaupun Demikian Dapat Oleh Ditanam Pada Musim Kemarau Dengan Pengairan Atau Penyiraman Yang Cukup Bahkan Sekarang Ini Selada Banyak Ngetrend Ditanam Secara Hidroponik Jadi Tidak Mengenal Musim Suhunya Bisa Dimanipulasi PH Bisa Dimanipulasi Itu Keuntungannya Kalau Ber Hidroponik Nanti Kita Akan Praktek Hidroponik Di Lain Kesempatan Terakhir Contoh Seledri Merupakan Tanaman Yang Sangat Tergantung Pada Lingkungan Untuk Dapat Memperoleh Kualitas Dan Hasil Yang Tinggi Seledri Membutuhkan Temperatur Yang Agar 16 Sampai 21 Derajat C Dengan PH 5,8 Sampai 6,7 Karena Memiliki Sistem Perakaran Yang Jangkal Seledri Mengendaki Air Yang Selalu Tergedia Irigasi Tetes Merupakan Cara Penggunaan Air Yang Efesien Dan Hemat Serta Dapat Meningkatkan Efisiensi Nitrogen Kalau Di Dalam Hidroponik Namanya Irigasi Sistem Grip Tes 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 Jadi Nutrisinya Diteteskan Demikian Anak-anak Persyaratan Tumbuh Beberapa Macam Sayuran Untuk Yang Lainnya Kalian Bisa Membaca Si Buku Buku Yang Ada Di Perbustakaan Atau Googling Atau Mencari Informasi Berikutnya Untuk Memperoleh Kompetensi Sosial KI2 Anda Diharapkan Mampu Menghayati Sikap Seliti Cermat Disiplin Peduli Dan Kerjasama Sebelum Anda Mencoba Melaksanakan Identifikasi Tanaman Sayuran Untuk Memperoleh KI1 Kompetensi KI1 Sebelum Anda Melakukan Kesehatan Praktek Diharapkan Anda Menggunakan Dan Memanjatkan Putih Syukur Atas Amanah Yang Diberikan Kepada Kita Agar Kesehatan Melaksanakan Identifikasi Tanaman Sayuran Dan Perseratan Tumbuhnya Dapat Berjalan Sesuai Rencana Dan Tuhan Merizuinya Amin Ya Robbal Amin Kemudian Silahkan Anda Menanyakan Hal-hal Yang Belum Anda Ketahui Kepada Bapak Burunya Melalui Grup WA Kelas Atau Pada Bertemu Di Sekolah Demikian Anak-anak Jangan Lupa Persiapkan Tugas Yang Bapak Sampaikan Di GCR Dan Persiapkan Materi Kita Berikutnya Tentang Pengolahan Tanah Yang Menginginkan Linknya Ini Ada Bapak Sertakan Pengen Memiliki File Yang Lengkap Demikian Kegiatan Belajar Kari Ini Mudah-mudahan Bermakas Dan Jangan Lupa Selalu Menjaga Kesehatan Kalian Semuanya Salam Sehat Dan Salam ATPH Terima Terima kasih.